aku bakalan jelasin gimana sih dari sini kalau mau beli terus apakah bisa tukar tambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya abang ngarik tapi dengan saya ya pastinya dengan saya lagi oh iya temen temen kesanaan buat kali ini aku bakalan jelasin gimana sih di sini kalau mau beli terus apakah bisa tukar tambah ataupun ya enggak tahu gimana caranya datang kesini itu tak kasih tahu ya buat temen temen yang belum tahu kalau mungkin follower lama atau subscriber lama pasti tahu kesininya gimana pasti tahu tapi yang belum untuk kali ini untuk kali ini kita bakalan bahas motor new dan ada satu di ujung itu motor 250 cc tapi tahun lama jadi kita bahas dulu nanti baru aku sambil ngomong ya sambil ngomong ini motor motor bisa ini bahas tukar tambah dulu ya kalau temen temen mau tukar tambah semuanya bisa langsung kesini biar kita sama sama cek unitnya biar aku tahu juga cek unit motor temen temen kayak gimana nah itu caranya datang kesini google map bangarik motor ya enggak tahu google map bangarik motor atau hubungi kita dulu di 081-233-561636 nah jadi kayak gitu ya nanti ada mas dolly yang bakalan kasih tahu lokasi kita atau bisa kita share log gitu ya nah untuk bang aku mau tukar tambah dengan supra terus pengennya cbek atau bbrr boleh boleh mau tukar tambah boleh asal tambahnya juga enak di sampean di sini juga enak gitu loh ya enggak papa terus aku tadi bilang apa lagi cara belinya nah cara belinya gini temen temen ya kalau yang deket bisa langsung kesini kan nah tapi kalau yang jauh temen temen bisa lewat admin kita ya ke mas dolly nanti setelah temen temen lihat review ini wah aku kayaknya minat nih sama CBX nih warna hijau nah temen temen bisa langsung hubungi mas dolly mas aku pengen CBX150 itu bisa di video kan atau video call ketika sampean sudah srek nanti video call tahu barangnya tahu kita tahu temen temen di sini kan soalnya yang angkat beda beda ya wah iya wis ini aku cocok sampean bayar nanti bang aku mau bayarnya sekarang tapi tak ambil dua hari lagi boleh DP dulu nah nanti insya Allah amanah ya di sini dan untuk kirim kirim kita juga bisa ya dari sejawa timur ataupun yang ke luar kota itu juga bisa jadi temen temen gak usah khawatir insya Allah di sini amanah bagi yang gak percaya bang aku pengennya tuh meskipun luar kota aku pengen bayar di tempat gak bisa kalau jauh gak bisa tapi kalau ke Probolinggo jember itu masih bisa COD itu khusus Bali ya atau area area yang deket deket sini aja kayak gitu ya tapi insya Allah amanah dan kalau gak percaya kita gak maksa buat temen temen beli motor di sini jadi kayak gitu jadi lebih simple aja kalau percaya video call ada orang kayak saya kayak kameramen atau temen temen yang lain terutama admin ya admin kita Mas Dolly ya syukur-syukur kalau di sini pas temen temen video call ada bang hari kayak gitu mohon maaf aku jelasinnya agak panjang di awal biar temen temen tau nanti ya setelah itu setelah itu kalian DP temen temen bisa DP habis itu kalau mau dikirim bisa langsung dilunasi nah itu opsinya kalau langsung video call di TF full juga gak apa-apa eh mohon maaf ya barusan ada kendala sedikit mari kita lihat atau kita bahas motor yang ini sama CBX-CBX ini nah kebetulan ini nih CBX nya keluarannya tahun 2022 nih kayaknya untuk CBX ini kan kebanyakan kelahiran tahun 2022 dan ini aku gak tau kelahiran 2000 berapa yang pasti ini yang baru yang baru karena belum keluar untuk surat-suratnya nanti buat temen temen yang percaya beli motor di sini baru ini nunggu STNK BBKP mungkin sekitar 3 bulanan mungkin ya 3 bulanan lah kayaknya seperti itu soalnya dulu juga kayak gitu antara gak sampai 3 bulan sih paling ya 2 bulanan lah ya 2 bulanan kayaknya tapi diusahakan nanti ini CBR 250 cc yes anyar aku ini gak lihat minusnya ya apa baru ini rek dan ini kunci kontaknya jelas 2 tuh kunci aslinya sama yang cadangan untuk tahunnya insya Allah ini tahun 2023 ya insya Allah yang ini ya tapi kalau yang ini aku yakin 2022 semua misalnya kalau CBX itu kelahirannya pasti 2022 dan ini kilometernya jalan di tiga tiga tok loh ya lihatin nah tiga tok tiga kilometer berarti kayak ini kuno lah kayak tiga tok sego ini warung wis plastiknya gak dicopot ya mungkin biar gak kenapa-napa masih plastikan ya nih tak lihatin ya dan biasanya kan kalau CBR 250 kebanyakan ininya biru tutupnya ini biru tutupnya biru terus skoknya itu gold warna gold warna gold nah jadi kayak gitu coba kita lihat dalamnya tuh masih baru ya ini dicepit noas ini kan hijau boy gitu cepit norek nah kayak gitu mau dibahas lecet-lecetnya nggak mungkin nggak ada ini Alhamdulillah tuh power sih cuma mungkin ini ya kemarin kena tanah tuh pas mau naikin tuh hati ini cegukan aja aku kenal potnya masih bawaan yang pasti ya baru kok bawaan jadi model 2 gini kayaknya review kali ini lebih singkat ya mau gimana gini nggak ada cacatnya gitu tapi hei kamu ayo nggak boleh ya nggak boleh ya nah kayak gini penampakannya kita cek sound ya boleh ya kita cek sound ya Bismillahirrahmanirrahim ngapain kamu bilang kelistrikan ini motor baru nah harganya sekarang kita bahas harganya kalau di pasaran di pasaran itu mungkin sekitar 68 jutaan untuk bahas sesuai tempatnya temen-temen ya mungkin ada yang beda ada yang 70 mungkin ada yang 66 atau 65 tapi kalau yang ini kita jual di 55 juta baru jadi motor second rasa baru eh harga second apa motor second ya motor baru harga second motor baru harga second nah kayak gitu loh ya nah ini kita ready 1,2,3,4,5 tapi yang baru 4 yang satunya sudah sering jalan kalau yang lainnya ini masih kilometernya ada yang 0 ada yang cuma 0, hei kamu kalau dibilangin jangan nah untuk motor ini CBX ini pastinya tahun 2022 wis gak iroh gak regrisnya mungkin nanti yang beda bisa jadi seperti itu untuk ban-ban kondisinya masih tebel semua iya karena ini masih baru dan yang ini warnanya army ya sama 2 ini cuma cuma yang membedakan 2 motor ini itu ini dapat hadiah mungkin ya dari sananya ini dapat hadiah yang buat box dan ini keren sampai-sampai aku gak bisa beli kayak gini dulu jadi ini pengganti bagel ya buat temen-temen bagelnya kan seperti ini nah kalau yang ini bagelnya sudah gandeng sama top box kalau dibelikan ya jadi kayak gitu kita bahas yang ini dulu sama CBX warna army kunci kontaknya 2 tuh untuk platnya nanti aku kurang tahu ya nanti bisa ditanyakan di admin aja untuk karena belum dikasih surat ya karena memang ini belum keluar suaranya rek masih baru ya ini untuk kilometernya yang ini jalan di 0 jalan di 0 tuh 0 rek Udo kan iya 0 trip A 0,7 ya 0 kita cek sound ya dia jelas enak apa punya aku aja duker kayak gini enak rek bagi yang pernah punya ini atau pengen beli ini ini cocok banget buat temen-temen karena ini harganya kalau di pasaran barunya itu 3,4 3,5 ada yang kayak gitu tapi kalau yang ini kita jual di 27 juta saja lu bayang no peda anyar 27 juta rasanya tuku emas pas murah ngedolih larang iya apa yuk iya gunalah nah untuk yang ini kurang lebih sama ya temen-temen ya kurang lebih sama mesin-mesin ya jelas segel cuma yang beda cuma dapat ini lho ini ha coba di tango nih coba di tango nih kalau yang ini kilometernya 0,6 trip A ini trip A ini 0 juga iya lah rek 0 rek ini eh nanti dikasih bensin yuk boleh ada bensin ini bentar lagi diisi bensinnya yang ini yang ada ininya kurang lebih sama cuma ini sudah tak bersihkan yang ini belum jadi kelihatannya ini yang singkal bawah ini gak tak pasang ya ada lah rek ini mau tak bersihkan mau tak bersihkan ini ya ini mau tak bersihkan karena debunya banyak di depan sini nah itu debunya banyak ya debu nah ini debu nah aduh jadi kayak gitu nah kalau yang merah ini yang merah ini sama kayak punya aku dulu aku dapetnya merah bersih glowing kayak gini ya tapi sekarang sudah enggak karena sudah tak dekal nah untuk yang ini ini tipe biasa ya 1 2 3 ini sebenarnya tipe biasa kalau yang tipe tinggi itu tulisannya embos ini sudah ada saya kira kurang bersih aku ngerasih ini nanti pakein hapis saja masih kotor soalnya berdebu sampai ke dalam ini 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 kilometernya penasaran juga 0 wih semuanya 0 ya coba kita cek sound wih kalau kalau bun jangan ditanya masih tebel semua masih ada rambutnya ya untuk depan belakang jangan khawatir kayak naik motor baru wis biaya yang baru nah kenapa ini ngukus karena gak pernah dipanasi bel standar ya belnya standar nah untuk yang ini ini CBX yang embos itu yang biasanya special edition atau tipe tertinggi nah kenapa kok gitu karena yang lain mesinnya hitam yang ini mesinnya coklat ya teman-teman ya jadi perbedaannya di situ dan warnanya juga beda jadi mulai dari tulisan CB kalau yang ini stiker aja yang warna merah tapi kalau yang embos yang tipe tertinggi itu timbul dan warnanya cenderung hitam sama list apa kuning-kuning brown gitu ya jenis kuning ya coklat ya apa mesinnya juga warnanya beda warna mesinnya juga beda terus tangnya juga beda warnanya tentunya biar menyelerasa apa menyelaraskan menyelaraskan nah itulah mohon maaf re aku bahasa indonesiannya nggak bagus kalau bahasa mandarin aku bagus hampir jatuh ya hati ya keliling kamu iya untuk yang ini juga sama kilometernya 0 jadi temen-temen dapatnya nanti kilometernya pasti 0 juga ya nah kayak gitu kita cek sound nggak kedengeran ya kita nunggu nah jadi matikan mari kita cek sound kalau baru dari dealer gini rek nggak pernah dipanaskan kayak gitu pasti tapi kalau sudah dipakai jalan dapat berapa kilo gitu hilang rata-rata seperti itu ya velgnya juga di warna ya sama kayak yang sebelah ini cuma yang bedanya sama yang sebelahnya itu sebelahnya ini sudah di apa sudah jalan jauh jadi harganya juga beda kalau ini 1,2,3,4 harganya 27 jutaan tapi kalau yang ini kita jual di 24 juta nah 24 juta ini nah ini loh ini kenapa dialernya cuma ngasih ginian aja tapi cukup enak sih kalau dialernya ngasih harga murah dikit gitu ya ini sebenarnya ada kayak gini rek ini asli dari hondanya kayak gini sebenarnya untuk yang tipe cb150 ini yang emboss dan kalau yang ini sudah tak jelaskan mulai dari kemarin ini tutup bensin juga sudah diganti jadi nggak usah pakai kunci lagi jadi hanya pakai putaran aja nah untuk bannya sudah diganti pakai dual pole pros yang belakang baru yang depan lumayan ya tapi kategori masih baru ya untuk yang depan dan ini penambahannya mungkin ada aksen-aksen aksesoris biasa lah ya kayak gini terus ada penambahan selebor belakang yang dibawah terus holdernya sudah diganti ya ini semuanya sudah diganti untuk holder kanan-kiri apa yang kunci ini apa yang kunci ini wah apa yang kunci ini mau apa yang kunci ini mau siapa ngeringkan dul dul apa yang kunci ini dimana kembali kanan-kari wadah kunci wadah kunci kanan-kari teman-teman kelihatan ini BBRR tahun 2016 ini kemarin orangnya bilang aku habis ambruk oleng dikit jadi bukan jatuh ya ambruk duk gitu loh jadi pesok ini yang lainnya kan gak apa-apa ini mungkin cuma baret dikit di sini dan gak ada yang pecah nah kayak gitu nah untuk yang ini kilometernya jalan di 67 ribu karena ini tahun 2016 kita cek sound dulu nah mesin-mesin segel halus ya ini kontaknya bermasalah kurang kurang kendala lagi barusan mohon maaf ya ini minusnya belum dicuci sama yang sudah kasih tau tadi ya di sini kayak gitu harganya nanti gak mengikat jadi bisa nego spion ada nah untuk yang ini kan belum tak cek sound tadi ya kita cek sound dulu untuk kilometernya ini jalan di 25 ribu sama-sama masih halus ya dan ini saya suka saya suka ini kan aku punya di belakang punya yang warna merah sama kayak gini jadi untuk temen-temen ini loh aku jagera dua ini masih nampak tapi jinjir dikit ya nah kayak gitu ya jadi ini cocok banget buat temen-temen yang suka jalan jauh ataupun suka bolang mungkin nah enaknya itu dipakein kayak gini bannya jadi dual pole pros jadi buat jalan raya oke jalan yang kurang enak juga oke kayak gitu ya berarti total sudah 18 atau 19 barusan 18 untuk yang ini kita jual 24 loh mending ini ya tapi sama-sama sih sama-sama tahun 2022 tapi kalau yang ini regress aja ini 10 juta masih ready ini gak tak hidupin ya tak review aja kemarin sudah ini ini CB basic nya Scorpio ini juga ready 9.500.000 untuk friction R nya 2017 regress nya 24 jadi ini sampai 2029 ini plat DK Bali tahun 2017 tapi regress nya 19 eh apa 24 jadi jauh nah untuk KTM ini nah untuk KTM ini KTM ini oh di lepas ya tadi ya di tas ya karena gak kuat ya itu harganya 14 untuk KTM nya ya plat nya plat plat N pasuruan kalau gak salah itu plat nya hidup pajaknya mati 2021 22 23 24 3 kali untuk yang lain yang baru kemarin itu ZX kita jual 99 sama kayak yang ini sudah berapa menit 19 19 20 20 20 kalau yang di sini masih sama ya Rek sampai tak taruh ke belakang karena aku ngeluarin kebo ini ya ngeluarin kebo sampai tak taruh belakang sana kelihatan gak dari situ kelihatan kelihatan ya sampai anu ya panen ya uh panen cair itu mertuanya Bang Arik ya jadi di sini semua kayak keluarga kayak anaknya sendiri di sini jadi enaknya di sini Alhamdulillah kayak gitu jadi gak membedakan karyawan ah itu sudah sudah aku bilang kamu aja ya jadi yang gak dengeran nah untuk di sini tuh Alhamdulillahnya kayak gitu ya Rek bersyukur banget jadi diterima seperti keluarga tapi silsilahnya kita tetap karyawan tapi kalau lagi gumpul kita teman nah itu loh enaknya ya jadi sama bosnya itu gak gak muntun enggak bos siap bos kalau di kerja mungkin iya tapi kalau di luar oke cak gitu siap cak gitu ya jadi untuk teman-teman yang pengen tukar tambah atau jual motor bisa langsung ke sini nah kayak gitu ya kalau jauh gimana Bang gak bisa mohon maaf jadi untuk tukar tambah teman-teman wajib ke sini nah untuk yang pengen beli motor jauh bisa via online ya ke Mas Doli mana tadi Mas Doli ada di dalam sama Mas Doli nanti ya terus VC nya harus keliatan saya mungkin atau brulet atau yang lainnya terutama ke admin kita ya ke admin kita kayak gitu dan lokasinya harus ini ya nah kayak gitu lokasinya harus sama kayak yang di sini ini teman-teman mungkin penjelasan saya seperti itu aja mohon maaf kalau kurang maksimal karena ini baru semua dan aku juga belum dikasih tahu berapa lama sih nunggunya untuk STNK dan BBKB nya jadi seperti ini jadi yang percaya monggo dibeli kalau masih belum percaya gak apa-apa main-main kesini dulu nanti kita ngobrol ngopi kayak gitu ya dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini dari 2019 sampai sekarang sehat selalu rezekinya lancar contohnya kayak emasnya itu lagi ngecek-ngecek motor itu subscriber kita atau follower kita juga kayak gitu ya gitu aja mungkin ya biar gak panjang-panjang sehat selalu buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh